Salam saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kembali pada program Resiran. Kerman Tuhan akan dibacakan oleh Anna Abner sepuluh minggu DKJ Petoran. Ratapan 5 ayat 21 Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan Maka kami akan kembali baharuwilah hari-hari kami seperti tahun kala Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Dosa itu membuat bangsa Israel kesulitan memaknai hidup yang diberkati. Oleh karena dosa, relasi manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Padahal yang mampu menuntun manusia kepada anugerah hanyalah gendak Tuhan sendiri. Ketika hubungan dengan Tuhan rusak, manusia tidak bisa jelas melihat berkat Tuhan. Sekalipun sudah jelas-jelas menerima berkat dalam hidupnya. Kebalikannya, kalau manusia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, apapun yang diterimanya akan menjadi berkat kebaikan. Itu sebabnya bangsa Israel tidak bisa sendiri menjalani hidup. Bangsa ini membutuhkan Tuhan Allah. Dengan demikian, batasan yang disebabkan oleh dosa harus dihilangkan lebih dahulu. Dalam bacaan Injil Lukas Pasal 11, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapak kami. Dalam doa ini memudahkan manusia agar menjadi berdekat lagi kepada Tuhan. Dalam hal ini disebut juga sebagai Bapak. Dalam doa ini, Tuhan Yesus mengingatkan. Dengan berdoa manusia tidak lagi perlu takut karena dosa. Tetapi hanya karena kasih setiap Allah manusia dibebaskan. Itulah peringatan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Doa bukan menjadi mantra yang diucapkan. Tetapi biarlah juga menjadi tindakan yang memampukan manusia menghadirkan sorga di bumi. Melalui doa, kita didorong untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan yang lebih indah lagi. Relasi bersama dengan sesama merupakan jalan. Agar manusia mengalami hubungan yang indah dengan Tuhan. Jadi hubungan yang dekat dengan Tuhan bukan hanya sekedar dibilih doa. Tetapi juga dalam relasi bersama dengan segala ciptaan. Lekat dengan Tuhan, dekat dengan sesama. Sehingga hidup hanya menemui berkat seperti halnya di surga. Amin.